Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fais di channel yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi, ya dengan adanya pembukaan TikTok yang memang cukup aneh menurut kita ya. Ternyata TikTok shop itu kan tetap ya seperti kemarin ya, dia mempunyai shop sendiri di TikTok. Jadi tidak ada pemisahan yang kalau kita lihat secara jelas antara TikTok dengan TikTok shop ya. Nah, kalau kita mengiranya bahwa dia akan transaksi di Tokopedia, link-link Tokopedia yang diambil di TikTok. Ternyata tidak ya, ternyata tidak. Dan kita tahu bahwa TikTok memang tak akan bisa dihentikan lajunya karena raja bertahta kapitalis berkuasa dan itu sangat lumbah terjadi di mana era-era seperti ini terjadi. Sahabat-sahabat sekalian, TikTok banyak membantu UKM, tetapi banyak juga mengibatkan rantai-rantai jalur-jalur distribusi semakin sempit. Akhir kata ya, akan banyak orang-orang yang di rantai-rantai pedagang besar, distributornya akan hancur. Dan kini kita melihat yang mempunyai produksi yang akan berjaya di 2024 dan seterusnya. Akhir kata, wabila tauhid, wadidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, kami kenyang. Itu lambang tulisan di belakang kita. Thank you.